Saudara warga Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau menemukan bayi yang terbungkus di dalam kotak kardus di depan teras rumah Jumat Malam 20 Januari 2023. Pasir ditemukan bayi tersebut langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis. Bayi berjenis kelamin perempuan yang terbungkus dalam kotak kardus ditemukan oleh warga di depan teras rumah. Tepatnya di Jalan Kenanga, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Jumat Malam 20 Januari 2023. Saat ditemukan bayi ini dalam kondisi masih hidup dan masih terdapat tali pusar di badannya. Bayi itu diduga kuat baru saja dilahirkan dan dibuang oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Saksi mata yang juga pemilik rumah Ana mengatakan penemuan bayi bermula sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, terdengar suara motor singgah di dekat rumahnya. Kemudian ketika anaknya pulang dari luar dan masuk ke dalam kamar, terdengar suara bayi menangis di teras rumah. Setelah dilihat ternyata benar bayi dalam kotak kardus. Waktu jam 11-an itu saya ada dengar ada motor berhenti, tapi saya tidak nyangka itu bahwa ada musibah yang seperti itu kan. Ibu diamin saja, kira-kira tamu, tunggu-tunggu tidak ada yang ngetok. Sudah, ibu diamin saja. Tidak lama kemudian dari situ, anak ibu pulang dari bawah. Dia pulang dari bawah langsung masuk ke kamar, buka baju, langsung ke WC. Dia lagi buang air. Selesai buang air, dia masuk lagi ke kamar, baring. Kedengar ada bayi di dalam, nangis. Diintipnya dari jendela, katanya bayinya dalam kotak. Dilihatnya di kotak di situ ada di ujung sudut situ. Nah, jadi dia ngasih tahu ibu ke kamar tengah. Kata ibu lapor saja ke RT dulu, tidak usah dibuka-buka dulu. Nah, dia lapor ke tetangga. Banyak yang datang baru berani bukanya. Ana juga mengatakan pasca ditemukan, ia dan warga melaporkan peristiwa penemuan bayi ini kepada pihak kepolisian. Bayi kemudian langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobir Yanto mewartakan.